Dok, selama praktik di IGD, pernah nemu kasus kejang yang kejadian pertama kalinya pada usia dewasa gak? Nah, kira-kira kebayang gak nih bagaimana alur langkah untuk mendiagnosis kejang pertama kali pada usia dewasa? Yuk simak video Alomedica kali ini untuk mengetahui lebih lanjut. Halo dokter, saya dokter Winda dari Alomedica. Langkah diagnosis kejang pertama dewasa tentunya berbeda pada anak-anak ya. Hal ini berkaitan dengan penegakan diagnosis yang optimal dan sistematis. Penegakan diagnosis secara tepat diperlukan untuk memastikan pemberian terapi yang adekuat, serta menghindari adanya pemberian terapi yang tidak diperlukan. Hmm, kenapa harus gitu ya dok? Jadi gini, berdasarkan statistik, pasien yang mengalami kejang pertama kali memerlukan rata-rata 4 tahun untuk dapat kembali menjalani kehidupan personal maupun profesional yang normal. Nah, hal ini sangat mempengaruhi kualitas hidup pasien dewasa yang notabene masih di usia produktif. Untuk lebih jelasnya, kita bahas menjadi beberapa bagian ya dok. Bagian pertama. Pertama-tama, evaluasi penyebab kejang dengan anamnesis maupun alo-anamnesis pada individu yang melihat kejadian kejang. Apa aja sih yang perlu ditanyakan? Pada evaluasi klinis, tanyakan pola atau semiologi dari kejang pada berbagai fase, yaitu fase pre-iktal, fase iktal, dan fase plus iktal. Simpulkan pola kejang, umum atau vokal. Tanyakan juga beberapa faktor risiko yang meningkatkan risiko terjadinya kejang yang mengarah ke kondisi epilepsi. Berikut ini beberapa hal yang perlu ditanyakan pada pasien maupun keluarga. Riwayat infeksi sistem saraf pusat. Riwayat trauma kepala sebelumnya. Riwayat kejang demam. Riwayat keluarga dengan kejang ataupun terdiagnosis epilepsi. Riwayat kelainan saat masa kelahiran atau bayi dan juga gangguan tubuh kembang. Selanjutnya, pikirkan beberapa diagnosis yang dapat menyerupai kejang. Pada usia orang dewasa, bisa sinkop fasofagal, narcolepsi, diskinesia paroxysmal, tic, migrain dengan aura, serta serangan panik. Sedangkan pada lanjut usia, diagnosisnya adalah Sinkop Kardiogenik, Trenchian Ischemic Attack, Trenchian Global Amnesia, Delirium, dan Encephalopathy Metabolic. Nah, kalau dokter mau baca-baca lebih lengkapnya, dokter juga bisa lihat di aplikasi Alomedica lho. Gak cuma ada artikel dan telah jurnal terkait topik kali ini aja. Di Alomedica juga ada ribuan informasi kedokteran yang bisa diakses dengan mudah melalui artikel, webinar, hingga workshop. Lewat Alomedica, dokter juga bisa dapetin e-sertifikat ber-SKPID yang bisa di-download kapan aja setelah mengikuti program yang ada di menu SKP online Alomedica. Selain itu, ada juga forum untuk dokter bisa sharing-sharing berbagai kasus menarik dengan sejawat dokter dan spesialis se-Indonesia. So, langsung aja download aplikasi Alomedica sekarang di Google Play dan App Store. Kemudian lanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Lakukan pemeriksaan neurologis, seperti tanda kejang, gangguan kesadaran pada fase posiktal, serta defisit neurologis yang mengindikasikan adanya lesi otak epileptogenik. Pemeriksaan sistemik dapat membantu untuk mengetahui faktor-faktor yang mungkin mencetuskan terjadinya kejang, seperti infeksi, penggunaan alkohol atau obat-obatan, penyakit kronis, dan tanda-tanda trauma, seperti fraktur terbuka, cedera kepala, luka terbuka. Bagian kedua. Perlu diingat nih dok, tidak ada satu pemeriksaan penunjang pun yang dapat menggantikan kepentingan dan nilai diagnostik dari evaluasi klinis. Tapi dalam hal ini, ada beberapa pemeriksaan yang perlu dilakukan, seperti pemeriksaan laboratorium, elektroencefalografi, dan neuroimaging. Pemeriksaan yang paling mudah dilakukan adalah pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan ini dapat membantu mencari etiologi kasus kejang non-epileptik, seperti infeksi, gangguan elektrolit, dan hipoglikemia. Contohnya nih, kalau dokter curiga dan menduga adanya meningitis atau encefalitis, artinya dokter perlu pemeriksaan fungsi lumbar untuk menganalisis cairan cerebrospinal dan mencari etiologi dari infeksi tersebut. Selanjutnya, pemeriksaan elektroencefalografi. Pemeriksaan EEG bisa dipertimbangkan jika didapatkan pasien mengalami kejang yang tidak terprovokasi. Kalau dilakukan dalam 24 jam pertama pasca kejang, kelainan EEG bisa ditemukan pada 50% kasus. Namun, jika dilakukan di atas 24 jam, tingkat penemuan abnormalitasnya bisa menurun hingga 30%. Jika ternyata ditemukan kelainan pada EEG, ini bisa jadi faktor prediktor kekambuhan kejang. Akan tetapi, kalau normal, sayangnya dokter tidak bisa memastikan apakah tidak akan ada kejang lanjutan. Nah, lanjut ya, neuroimaging. Untuk kejang pertama pada usia dewasa yang tidak terprovokasi, dokter dianjurkan buat melakukan pemeriksaan MRI untuk mengevaluasi struktur otak secara mendetail. Meski begitu, CT scan masih bisa dilakukan kok. Pada kondisi kegawat darur rata neurologi, seperti perdarahan intrakranial, strok non-hemoragik, tumor otak, dan peningkatan tekanan intrakranial dan traumatic brain injury. Sekarang kita lanjutin lagi ya. Bagian ketiga. Hingga saat ini, pemberian obat anti-epilepsi pada episode kejang pertama kali di usia dewasa masih menjadi perdebatan nih. Berdasarkan statistik, hanya 30% pasien dengan serangan kejang di usia dewasa akan mengalami kejang dalam 5 tahun ke depan. Jadi, tidak semua pasien kejang pertama usia dewasa bisa menjadi kandidat pemberian obat anti-epilepsi atau OAE jangka panjang. Kandidat terapi OAE jangka panjang adalah pasien yang memiliki kemungkinan tinggi kejang berulang. Faktor prediktor kejang ini didasari dari evaluasi klinis dan pemeriksaan EEG maupun MRI. Contohnya, pasien kejang dengan gelombang epileptiform pada EEG atau adanya lesi otak pada pemeriksaan MRI. Untuk kondisi acute symptomatic seizure atau ASS bisa menjadi tahap awal terjadinya kondisi epilepsi. Berikut ini beberapa pertimbangan kapan memberikan OAE pada ASS. Tidak diperlukan OAE jika penyebab kejang teratasi. Jika penyebab kejang tidak teratasi, pemberian OAE dapat dipertimbangkan. Pilih obat dengan efek samping paling minimal. Tidak diperlukan OAE pada pasien dengan kejang tanpa provokasi. Yang gak kalah penting nih dok, jangan lupa berikan edukasi pada pasien dan keluarga pasien untuk cara menangani kejadian kejang agar mereka siap jika sewaktu-waktu hal itu terjadi lagi. Selain itu, pasien yang sedang dalam terapi kejang dilarang untuk mengendarai kendaraan bermotor. Jika pasien memiliki profesi operator alat berat, lebih baik coba sarankan pada pasien untuk mencari pekerjaan lain. Hal ini karena tindakan itu dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang di sekitarnya. Oke dok, udah lihat kan alurnya? Kalau dokter mau lebih lanjut baca artikel ini, yuk segera ke Alomedica dan baca artikelnya. Terima kasih buat yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica! Terima kasih telah menonton!